Pemerintah Kabupaten Jumur melalui Bapenda terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, salah satunya melalui penerimaan pajak. Ada sejumlah sektor yang kini menjadi prioritas pemerintah daerah dalam upaya peningkatan PAD dari pajak tersebut, yakni sektor hiburan, hotel, restoran, dan parkir. Hal ini disampaikan Bupati Jumur Hendi Siswanto dalam giat monitoring pajak daerah berbasis teknologi informasi atau sinkron box di Pendopo Wahyawi Bawagraha, Rabu Sore. Kini uji coba penggunaan sinkron box secara bertahap sudah berjalan. Sinkron box ini nantinya akan dipasang di lokasi tempat wajib pajak, di mana sinkron box akan merekam sirkulasi dan aktivitas proses keuangan para wajib pajak khususnya di empat sektor, yakni restoran, hotel, hiburan, dan parkir. Dengan adanya sinkron box tersebut akan diketahui secara pasti, berapa penghasilan yang diterima oleh wajib pajak sehingga pelaporan pajak atau pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah bisa sinkron karena seluruh data sudah terekam. Begitupun sebaliknya, dengan adanya sinkron box tersebut juga memudahkan pemerintah daerah dalam merinci dan validasi jumlah pajak yang diterima. Hari ini kami mengumpulkan dari teman-teman Bapenda, mengumpulkan semua pengusaha dari BIMI, dari pengusaha-pengusaha semua restoran, hotel, semua vision, juga diudang semua untuk ikuti acara untuk monitoring pajak dan berbasis digital. Jadi ini baru saran, ini sudah diterapkan sih, beberapa ini masih dicoba-coba, sinkron box ini bagaimana ini langsung dimonitor. Sudahnya kami tidak monitor pendapatannya orang, cuman memang ini, mengenai sinkron box ini kita lebih pasti yakin bahwa apa yang kita dapatkan ini lebih klir, lebih klir berapa yang didapatkan. Dan Alhamdulillah, dan ini 2021, pendapatan kita naik sampai 40 miliar ini. 2021 dan 2022 kita bandingkan head to head di bulan akhir bulan ya, kita sekarang posisinya 698 M, dan tahun kemarin itu 650 M gitu tahun 2021. Dalam memenuhi alat tersebut, Pemkap Jumbur menggandeng Bang Jatim sebagai mitranya. Dari Jumber, Yudisa di Jumber 1 TV, melaporkan.